Tim pengendalian inflasi Provinsi Bengkulu menggelar sidak ke pasar panorama kota Bengkulu untuk memastikan stok kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru aman. Meski didapati harga beras premium masih cukup tinggi, namun dipastikan stok tergolong aman untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Menekan harga beras yang masih mahal, penyaluran beras subsidi pemerintah pun terus digencarkan. Hal ini sebagai pilihan masyarakat membeli beras yang lebih murah, namun dengan kualitas premium. Nah ini kita ada di pasar panorama melihat stok beras. Dan alhamdulillah pernyataan dari kawan-kawan sebagai pelaku usaha, sampai saat ini belum terlalu naik peningkatan permintaan. Dan kita juga sudah pastikan dari bolok masih tersedia pasokan, seandainya terjadi ada semacam permintaan yang signifikan permintaannya, nanti bisa dikuliskan dengan kawan-kawan dari bolok. Selain beras, stok kebutuhan pokok seperti minyak goreng hingga gula pasir pun dipastikan aman dan tidak terjadi kenaikan harga pada periode Natal dan Tahun Baru.